Pemirsa aksi ujuk rasa mahasiswa menolak pengesahan RUU KUHP berlangsung sejak siang hingga malam tadi di depan gedung DPR RI Jakarta. Peserta aksi sempat menutup jalan tol dalam kota depan gedung DPR dan memaksa masuk ke gedung DPR. Aksi terus memanas karena pengunjuk rasa memaksa masuk ke gedung DPR. Pengunjuk rasa bahkan memanjat pagar gedung DPR dan merusaknya. Aksi ujuk rasa membuat terlalu lintas di depan gedung DPR ditutup sementara. Bahkan sebelumnya pengunjuk rasa sempat menutup jalan tol di depan gedung DPR. Ribuan pengunjuk rasa ini menolak RUU KUHP sekaligus menyampaikan emosi tidak percaya kepada anggota DPR. Dan pemirsa kita segera terhubung ke gedung DPR RI untuk mengetahui situasi terkini di sana. Ada Ririn Oktaviani di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Selamat malam Ririn, apakah mahasiswa masih bertahan di depan gedung DPR? Syafa aksi masa di depan gedung DPR-MPR saat ini sudah membubarkan diri sejak 30 menit yang lalu. Meski begitu saat ini para mahasiswa sebagian masih berada di depan gedung DPR-MPR namun tidak melakukan orasi-orasi. Dapat dilihat bahwa memang saat ini sebagai mahasiswa masih berada di depan gedung DPR-MPR namun jumlahnya tidak banyak. Kemudian para aksi ini juga sudah berakhir 30 menit yang lalu namun saat ini polisi masih terus berjaga di depan gedung DPR-MPR. Tidak hanya polisi saja namun juga dilengkapi dengan barang kuda yang berada di depan gedung DPR-MPR. Sementara itu Syafa untuk jalan di depan gedung DPR-MPR ini masih dilakukan penutupan. Meski begitu jalur Transjakarta sudah dapat dilalui karena hanya jalur Transjakarta saja yang dapat dilalui. Oleh karena itu jalur Transjakarta ini juga saat ini dilalui juga oleh mobil pribadi dan juga sepeda motor. Tadi juga sempat terjadi aksi penutupan di jalur tol dan saat ini jalur tol juga sudah mulai kondusif dari kedua arahnya. Dan dapat kami informasikan juga Syafa bahwa aksi masa yakni menolak revisi RKUHP yang berlangsung sejak siang hingga malam hari tadi. Juga berlangsung dengan orasi-orasi dari mahasiswa yang berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Aksi tadi sempat memanas bahkan mahasiswa meminta masuk ke dalam gedung DPR-MPR. Dan aksi tadi juga sempat memanas dengan mahasiswa kemudian memanjat pagar gedung DPR-MPR untuk masuk ke halaman gedung DPR-MPR untuk meminta bertemu dengan pimpinan DPR. Dan dapat dilihat bahwa di gerbang DPR-MPR ini yang sempat dipanjat oleh para aksi masa ini juga mengalami kerusakan. Yakni ada beberapa bagian yang kemudian rusak. Dan dapat dilihat juga Syafa bahwa ada juga aksi coret-coretan yang dilakukan di depan gedung DPR-MPR. Yang saat ini memang masih dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dapat kami informasikan Syafa bahwa aksi masa yang dilakukan oleh mahasiswa ini akan berlanjut esok hari. Di mana esok hari masa yang akan bergabung tidak hanya dari wilayah Jakarta saja namun juga dari beberapa daerah seperti Bali, Jogjakarta, dan juga wilayah lain di Indonesia. Syafa. Baik, terima kasih Ridin Oktaviani melaporkan langsung dari depan gedung DPR-MPR.